Intro Suku Batak memiliki beragam cerita masa lalu menarik yang pantas untuk diketahui baik dari sejarah awal mula suku Batak adat istiadat raja terdahulu masuknya agama atau kepercayaan masyarakat Batak hingga peninggalan masa lampau yang saat ini menjadi saksi bisu sejarah yang menjadi jati diri umat Batak hingga saat ini misalnya saja kain ulos, lambang cicak dan empat payudara serta kepala kerbau yang selalu terlihat di rumah bolon Batak selain lambang ciri khas tersebut masih banyak lagi peninggalan raja-raja sebatang terdahulu yang harus diketahui salah satunya adalah peninggalan raja laga sialagan peninggalan raja sialagan yang saat ini menjadi objek wisata sejarah adalah batu kursi raja sialagan atau batu persidangan di Samosir lokasi ini berada di desa ambarita kecamatan simanindo pulau Samosir yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan oleh-oleh di desa tomok hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan objek wisata satu ini pastinya sudah menjadi ikon di desa ambarita karena ini merupakan cara hidup dan peradaban dari raja terdahulu yang ditinggalkan kepada generasi penerusnya atau keturunannya luas huta sialagan sekitar 2.400 meter persegi dikelilingi tembok tersusun rapi setinggi 2 meter saat berada di sana anda akan tergagum-kagum mengamati bagaimana perkampungan ini tertata secara rapi perkampungan ini dibangun pada masa raja huta pertama yaitu raja laga sialagan dan hingga sekarang perkampungan ini dihuni oleh keturunan raja sialagan jadi jangan heran jika saat berkunjung kemari melihat warga sekitar yang bermarga sialagan makam para leluhur desa ini juga ditemukan di tempat ini terdapat 8 ulit rumah batak berumur ratusan tahun yang memiliki fungsi yang berbeda ada sebagai rumah raja dan keluarga dan ada sebagai tempat pemasungan di sana juga terdapat sebuah pohon besar berumur ratusan tahun yang dipercaya sudah ada sejak perkampungan ini dipimpin oleh raja sialagan di lokasi ini ada 2 batu persidangan tepat di bawah pohon besar ini terdapat batu-batu berbentuk kursi yang mengelilingi beja batu inilah yang dinamakan batu persidangan pertama tempat untuk mengadili para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum adat kedua dekat dengan lokasi pertama adalah batu persidangan untuk mengeksekusi orang yang benar-benar terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pancung atau potong kepala sementara itu asal mula kenapa bisa dikatakan batu kursi persidangan sebab konon tempat ini merupakan tempat persidangan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan akan dijatuhkan hukuman karena zaman dahulu menggunakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis maka dari itu sangat dibutuhkan raja yang bijaksana pada masanya huta atau kampung ini adalah sebuah kerajaan yang langsung dipimpin oleh Raja Sialagan di kampung ini terdapat dua jenis hukuman yakni hukuman berat dan hukuman ringan siapapun orangnya raja akan menyidang pelaku kejahatan yang tertangkap di tempat ini saat melakukan persidangan raja pun didampingi oleh permaisuri tetua adat tetangga tamu undangan serta datuk atau dukun yang mengerti ilmu kebatinan untuk pelaku yang melakukan kejahatan ringan seperti mencuri akan dijatuhkan hukuman penjara dan dipasung akan tetapi jika pelaku memilih berdamai dengan korban di persidangan maka hanya menebus barang yang dicuri sesuai kesepakatan dengan korban sedangkan bagi yang melakukan kejahatan berat seperti memperkosa membunuh atau kejahatan lainnya yang tak bisa diampuni akan dijatuhkan hukuman mati untuk kehukuman mati pelaku akan dibawa ke batu persidangan yang kedua letaknya hanya 20 meter dari batu persidangan pertama nah jika kamu mengunjungi spot wisata budaya yang syarat akan sejarah ini dan dipandu oleh guide maka akan dibawa masuk ke musim huta silagan melihat rumah adat suku Batak Toba melihat makam raja dan mendengarkan cerita rakyat atau sejarah seputar batu kursi persidangan dan bisa menertor atau menari bersama dengan patung segale-gale berdasarkan cerita rakyat yang disampaikan oleh guide bagi pelaku yang dinyatakan hukuman mati maka dibatuh persidangan kedua si pelaku atau terdakwa harus membuka baju dan tangannya diikat ke belakang serta matanya ditutup dengan kain ulos selanjutnya terdakwa diberi makanan lalu ia disuruh berbaring di atas sebuah batu untuk diperiksa oleh datuk atau dukun apakah ia memiliki ilmu gaib caranya dengan mengiris badannya menggunakan sebuah pisau jika terdakwa merasakan sakit dan tidak mengeluarkan darah artinya ia memiliki ilmu kebal dan ilmu tersebut harus dikeluarkan dari badannya kemudian datuk pun menggunakan tongkat sakti yang biasa digunakan raja untuk berkomunikasi dengan saudara jauh mengobati orang lain memanggil hujan dan sebagainya lalu sang datuk menari diiringi musik mengelilingi terdakwa sebanyak 7 kali sambil membaca mantra-mantra dan tongkat tersebut dipukul-pukulkan ke terdakwa dari kepala hingga ujung kaki setelah itu dicoba kembali untuk diiris-iris lagi jika sudah keluar darah berarti ilmu kebal pun telah hilang namun untuk lebih memastikannya datuk pun mengambil jeruk nipis lalu dibelah kemudian dioleskan ke luka terdakwa jika menangis meringis teriak kesakitan sudah dipastikan ilmu kebalnya sudah tidak ada selanjutnya terdakwa dibawa ke batu eksekusi dengan badan telungkuk kepala diletakkan tepat di tengah batu yang melengkung ke dalam kemudian disediakan ember di depannya untuk menampung darah dan kepalanya dengan mengucapkan horas horas-horas sang Algojo pun menebaskan pedangnya ke leher hingga kepala terpenggal sang eksekutor atau Algojo harus bisa memenggal kepala dalam sekali saja jika dalam sekali terbasan pedang kepala tidak putus maka sang Algojo lah yang akan menggantikan terdakwa untuk dipenggal selanjutnya badan terdakwa dibelah untuk diambil jantung serta hatinya yang dicampur darah kemudian dibagi kepada raja dan lainnya karena dengan memakan itu membuat mereka jadi bertambah kuat dan sakti badan pun dibuang ke Denokoba sementara kepala digantung di gerbang masuk Huta Sialagan sebagai pengingat orang-orang agar tidak melakukan kejahatan lagi wih ceritanya sadis banget ya persediaan seperti ini dilakukan karena pada saat itu belum adanya agama pada pertengahan abad ke-19 datanglah pendeta asal Jerman bernama Inggr Ludwig Noemensen menyebarkan agama Kristen dan akhirnya raja pun memeluk agama Kristen dan tidak ada lagi persidangan yang semacam tadi buat traveler yang penasaran seperti apa wujud batu persidangan dan ingin mendengar langsung cerita tadi ayo datangi Pulau Samosier Terima kasih telah menonton!